Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendol, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara, bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Masing-masing orang punya gambaran sendiri tentang apa harta yang indah menurutnya. Sebagian berkata harta yang indah itu kalau kita bisa punya vila di pegunungan, misalnya. Sebagian berkata harta yang indah itu kalau saya dapat memiliki kapal pesiar di pinggir pantai, sehingga kapanpun saya ingin jalan-jalan di laut dan menikmati pemandangan laut dapat saya kerjakan. Sebagian berkata harta yang indah itu kalau saya punya uang begitu berlimpah, sehingga kapanpun saya mau keluar negeri, apapun yang saya inginkan bisa saya beli dalam hidup saya. Sebagian berkata harta yang indah itu kalau saya punya rumah yang mewah di mana saya bisa banggakan prestasi saya. Sebagian berkata harta yang indah itu asal saya punya keluarga yang bahagia. Itu adalah harta yang indah. Nah, masing-masing kita punya gambaran tentang harta yang indah. Dan mungkin masing-masing kita berbeda. Ada orang yang berkata, apa artinya saya punya rumah mewah tapi kalau hidup saya sendiri nggak bahagia. Sebagian berkata bahwa, ya saya sih bahagia, rumah tangga saya sih oke gitu. Tapi kalau saya nggak punya vila untuk bisa beristirahat, saya mungkin nggak punya kapal untuk bisa bermain-main di pantai begitu. Wah, juga nggak ada indahnya. Nah, masing-masing kan punya gambaran yang sangat berbeda tentang harta yang indah ini. Tapi satu hal yang pasti bahwa semua setuju bahwa kita butuh damai dalam hidup kita. Kita butuh ketenangan dalam hidup kita. Kita butuh kesehatan dalam hidup kita. Dan kita butuh suasana hati yang selalu suka cita. Itu sebetulnya harta-harta yang terindah yang kita miliki. Rumah yang mewah, mobil yang lux, lalu segala fasilitas hidup yang luar biasa. Sebetulnya itu hanya alat untuk kita masuk pada pemahaman harta yang indah sebenarnya. Tetapi, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya di dalam Kristus kita menerima kepastian harta yang indah itu. Yaitu sorga, kepastian keselamatan kita. Yaitu damai sejahtera yang diberikan buat kita. Kekuatan untuk menghadapi segala perkara dan sukacita yang Kristus berikan. Yang tidak pernah bisa dunia berikan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesarian hidup kita. Karena itu kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara besar. Senantiasa kita lihat dalam hidup kita. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang harta yang indah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita selalu inginkan, bahkan kita mengejar harta yang indah. Tapi, tahukah saudara bahwa harta yang indah dalam Kristus disediakan oleh Kristus dalam anugerahnya. Haleluya. Nah, pembahasan kita sedang terambil dari 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal yang pertama. Ayatnya yang ketiga. Ayat yang ketiga. Sampai ayat yang ke delapan belas. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi injilnya. oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh injil telah mematahkan kuasa maut dan menetangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita. Sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menerita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharkan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14. Perhatikan baik. Pelihara lah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Aku tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Ephesus karena kau lebih mengetahui daripadaku. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Paulus mulai tekankan kepada Timotius bahwa kita ini orang-orang yang suka cita sekali karena kita memiliki harta yang indah yang dipercayakan buat kita. Nah, pertanyaannya apa sebetulnya harta yang indah yang Paulus katakan kepada Timotius? Yang pertama coba lihat ayatnya kelima dikatakan sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas yaitu iman yang pertama teman hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike yang aku yakin hidup juga sekarang dalam dirimu. Jadi yang pertama apa harta yang indah itu? Yaitu iman yang tulus ikhlas. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan jika kita punya iman yang tulus ikhlas itu adalah harta yang indah dalam hidup kita. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan apa artinya kau miliki rumah mewah? Apa artinya kau miliki segala-galanya? Kalau kau tidak punya iman yang tulus ikhlas karena kalau kita tidak punya iman yang tulus ikhlas satu saat ketal kitab apa yang dapat digoncangkan akan digoncangkan hartamu dapat digoncangkan apa yang kau miliki dapat digoncangkan apa yang kau banggakan dapat digoncangkan sehingga Paulus dapat berkata apa yang dulu kau anggap kebanggaan sekarang kau anggap sampah dalam pengiringanku kepada Kristus. Berarti kita diingatkan harta yang indah kita adalah iman yang tulus ikhlas iman yang betul-betul mengandalkan Tuhan iman yang betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan iman yang betul-betul percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi yang terbaik buat anak-anaknya itu yang saya sebut iman yang tulus ikhlas tanpa motivasi yang aneh-aneh tapi iman yang betul-betul murni untuk makin dekat dengan Tuhan makin mengalami kuasanya makin berjalan dalam rencananya jadi harta yang indah buat kita adalah yang pertama iman yang tulus ikhlas yang kedua coba lihat ayat yang ke-6 dikatakan apa di ayat yang ke-6 karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu berarti yang kedua harta yang indah yang dapat kita miliki dalam Kristus adalah karunia-karunia Allah saudara ku yang kasih dalam Tuhan apa artinya karunia karunia adalah sesuatu yang Bapak percayakan kepada kita untuk kita dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani jangan batasi karunia hanya dengan bahasa roh hanya dengan karunia kesembuhan atau apapun yang disebutkan tetapi mari kita mengerti karunia Allah bahwa karunia Allah adalah sesuatu yang Bapak berikan dalam hidup kita agar kita dapat melayani agar kita dapat menjadi berkat agar kita dapat menjadi saksi Kristus apapun namanya itulah karunia Allah sesuatu yang kita dapat cuma-cuma tetapi itu dapat membuat hidup kita berharga dan berarti yang ketiga saya pelajari apa harta yang indah itu coba lihat ayat yang ke-7 di ayat yang ke-7 dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban berarti yang ketiga bagaimana kita mendapat harta yang indah apa harta yang indah itu yang ketiga yaitu roh kekuatan kasih dan ketertiban bukan roh ketakutan karena roh ketakutan akan membuat manusia senantiasa sengsara dalam hidupnya tetapi Tuhan memberikan harta yang indah yaitu roh kekuatan untuk menghadapi masalah roh kasih untuk sabar dan roh ketertiban untuk senantiasa berjalan dalam kehendak dan rencana pimpinan Tuhan saja yang keempat apa harta yang indah itu coba lihat pada ayat yang ke-9 ayat yang ke-9 dikatakan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita melangkah berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam krisis Yesus sebelum permulaan zaman berarti yang ke-4 apa harta yang indah yang kita bisa terima yaitu menerima panggilan kudus siapa sih kita sampai harus dipanggil Tuhan siapa sih kita sampai dipercayakan Tuhan itu dapat melayani kalau kita mau jujur Tuhan bisa cari orang yang jauh lebih baik dari kita tetapi dia memanggil kita itu sebuah kebanggaan tersendiri itu sebuah honor itu sebuah kemuliaan buat hidup kita bahwa Allah di atas segala Allah Tuhan di atas segala Tuhan Raja di atas segala Raja mau memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya mau memanggil kita untuk memperlengkapi kita mau memanggil kita dan mempercayakan kepada kita tugas pelayanan karena itu saudara ku yang dikasih dalam Tuhan itu harta yang indah buat kita apa saja harta yang indah iman yang tulus ikhlas karunia-karunia Allah roh kekuatan kasih dan ketertiban bahwa kita menerima panggilan kudus dan yang kelima yang terakhir apa harta yang indah itu coba lihat ayat yang ke sepuluh dikatakan dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematakan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa perhatikan baik yang oleh Injil telah mematakan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita sebagai rasul sebagai guru berarti yang kelima yang terakhir apa harta yang indah yaitu kuasa Injil itu sendiri karena kuasa Injil mematakan maut kuasa Injil mematakan belenggu iblis dan kuasa Injil memberi jaminan hidup kekal buat kita harta yang indah kita adalah iman yang tulus ikhlas karunia-karunia Allah roh kekuatan kasih dan ketertiban menerima panggilan kudus dan apa harta yang indah yaitu kuasa Injil kalau saja lima hal ini senantiasa ada dalam hati kita maka kita adalah orang-orang yang tidak perlu bersungut-sungut kenapa kita menjadi orang-orang yang kaya dalam Kristus orang-orang yang diberkati orang-orang yang senantiasa masuk dalam rencana Allah haleluya kalau saya ingin dilayan lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa bapak ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa muji yang luar biasa haleluya secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap surat yang sakit setiap surat yang berbeban berat karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil sudah-sudah yang ini doakan secara khusus boleh taruh tangan kanan surat di dada dan kita doa bapak dalam nama Yesus hamba berdoa yang sakit hamba berdoa yang berbeban berat hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar kami percaya bahwa bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah mereka selama ini minder dan merasa hidup sengsara hidup miskin hidup susah tapi hari ini kami dengar ada harta yang indah dalam Kristus yaitu iman yang tulus ikhlas karunia-karunia Allah yang dipercayakan roh kekuatan kasih dan ketertipan bahwa kita menerima panggilan kudus dan kita diberikan kuasa injil itu bapak biar ini berlaku tersetiap hati pendengar sekalian dan mereka boleh berjalan dalam kemuliaanmu di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin saudara gue yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka citalah menghadapi segala perkara karena kita tahu dalam Yesus ada jaminan kepastian keselamatan doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut ingat maju tusulam Tuhan dan jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya